Pensiunan Jenderal Amerika Serikat Scott Ritter mengkritik strategi perang Israel di jalur Gaza. Menurutnya, jika Israel ingin mengalahkan Hamas, maka harus turun ke terowongan bawah tanah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pasukan Sionis semakin meningkatkan pengeboman untuk menghancurkan infrastruktur. Scott Ritter menilai, Israel tidak ingin menyerbu terowongan bawah tanah Hamas. Sebab, mereka lebih menginginkan perang dengan biaya murah yakni dengan pengeboman. Seandainya terowongan Hamas bisa dihancurkan, Ritter menyebut masih ada kemungkinan akan dibangun kembali. Kemudian Hamas juga akan tumbuh dan Israel tidak pernah bisa mengalahkan gagasan perlawanan tersebut. Sebagai informasi, terowongan bawah tanah Hamas membentang di jalur Gaza hingga ratusan kilometer. Menurut sejumlah pakar, terowongan Hamas terdiri dari tiga tingkat. Tingkat pertama mencakup jalur komunikasi yang memungkinkan pergerakan unit, pemindahan senjata dan amunisi. Tingkat kedua menampung bengkel dan pabrik pembuatan rudal. Kemudian pada tingkat ketiga, terdapat markas besar yang dilindungi oleh penutup berbahan beton. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!